Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pioner semua dimanapun kalian berada apa kabar kalian hari ini semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya Kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi pioner network dan berita-berita terbaru dari pioner network Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner yang hari ini belum klik petir silahkan kalian segera buka akun pioner networknya kemudian kalian klik petirnya Oke seperti biasa disini kita akan update info terbaru dari pioner network ya teman-teman ya dan tanpa berlama-lama kita langsung aja gas ke info terbarunya Tapi sebelum kita lanjut ke info terbarunya kita ingatkan lagi bahwa teman-teman yang belum menyelesaikan KYC segera selesaikan KYC kalian dari sekarang Mumpung ada tambahan waktu dari core team hingga tanggal 31 Desember ya teman-teman ya Jadi manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya tambahan waktu dari core team ini Oke teman-teman disini ada salah satu informasi dari media ya teman-teman Persiapan akhir untuk open mynet pion network apa yang akan terjadi pada pelopor Menjelang tanggal 30 November 2024 pion network memasuki fase kritis dalam perjalanannya menuju open mynet Setelah tanggal ini persiapan akhir untuk migrasi ke open network akan dimulai Ini termasuk menghitung sisa pay yang akan ditambang selama fase open mynet Dan menyempurnakan proses migrasi untuk memastikan transisi yang lancar bagi pengguna di seluruh dunia Salah satu perhatian utama bagi pioner adalah sisa pay yang masih dapat ditambang Setelah open mynet aktif dengan lebih dari 60 juta pengguna aktif di seluruh dunia Pion network telah mencapai momen penting dalam distribusi koinnya Selama tahap akhir ini sisa pasokan pay yang akan ditambang akan dihitung dengan cermat Koin pay akan didistribusikan melalui berbagai mekanisme yang dirancang untuk mendukung dan mengembangkan ekosistem pay Mekanisme ini mencakup peningkatan utilitas pay dalam aplikasi yang sedang dikembangkan Serta pengembangan kasus penggunaan koin di dunia nyata Para pelopor yang telah aktif menambang dan berkontribusi pada ekosistem Akan memainkan peran penting dalam transisi ini Memastikan bahwa jaringan pay terus berkembang secara stabil dan berkelanjutan Dengan peluncuran open mynet Pay network akan memasuki fase yang lebih terstruktur Dan proses penambangan koin akan beradaptasi sesuai dengan itu Ini akan melibatkan penyempurnaan mekanisme penambangan Dan memastikan bahwa struktur hadiah selaras dengan tujuan ekosistem yang lebih luas Faktor kunci dalam mempercepat proses migrasi adalah Pekerjaan berkelanjutan yang dilakukan oleh tim inti pay network Untuk meningkatkan algoritma jaringan Selama beberapa bulan terakhir Tim telah berfokus pada penyempurnaan algoritma konsensus Yang digunakan oleh pay Yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan transaksi dan skalabilitas jaringan Peningkatan ini akan secara langsung menguntungkan para pioner dengan membuat proses migrasi lebih lancar dan efisien Saat jaringan bersiap untuk aktif Pioner dapat mengharapkan transaksi yang lebih cepat dan lebih aman Di samping jaringan yang lebih tangguh dan andal Tim inti berkomitmen untuk memastikan migrasi ke open-minded berjalan semulus mungkin Dengan pengoptimalan yang sedang berlangsung Migrasi tidak hanya akan lebih cepat Tetapi juga akan memberikan keamanan dan kegunaan yang lebih baik bagi pengguna pay Upaya tim juga difokuskan untuk memastikan jaringan dapat menangani jutaan transaksi per detik Memastikan keawetan dan skalabilitasnya seiring dengan terus berkembangnya kasus penggunaan pay Salah satu aspek terpenting dari peluncuran open-minded adalah Migrasi koin pay yang telah ditambang di tesnet ke mainnet baru Proses migrasi ini akan sangat penting untuk memastikan bahwa semua koin pay Yang telah diperoleh selama fase tesnet dipindahkan dengan aman dan terjamin ke ekosistem mainnet Untuk membuat proses ini seefisien mungkin Tim inti telah berupaya mempercepat waktu migrasi Rencananya adalah untuk memastikan bahwa pengguna yang telah menyelesaikan proses KYC Akan dapat memigrasikan pay mereka ke open network Tanpa penundaan setelah mainnet sepenuhnya aktif Dengan menerapkan pengoptimalan pada protokol migrasi Transisi akan lebih cepat dan lebih mudah digunakan Selain itu, proses ini ditangani dengan transparansi penuh Untuk menjaga kepercayaan di antara komunitas pay Pengguna akan dapat melacak kemajuan migrasi mereka Dan memastikan tidak ada koin pay yang hilang selama transisi Peningkatan ini bertujuan untuk mengurangi waktu tunggu Dan memberikan pengalaman pengguna yang lancar bagi para pioner di seluruh dunia Seiring makin dekatnya peluncuran open mainnet Pioner perlu melakukan beberapa persiapan akhir Untuk memastikan transisi yang lancar Salah satu tugas penting adalah menyelesaikan proses KYC Karena hanya pengguna terverifikasi Yang akan memenuhi syarat untuk memigrasikan pay mereka ke mainnet Selain itu, para pelopor harus memastikan aplikasi jaringan pay mereka Diperbarui sepenuhnya dan terhubung ke akun mereka Pembaruan perangkat lunak secara berkala akan sangat penting Untuk memastikan semua koin pay tercatat dengan benar Dan siap untuk migrasi setelah jaringan terbuka aktif Dengan tetap proaktif dan menyelesaikan langkah-langkah ini Pengguna dapat menghindari penundaan saat proses migrasi dimulai Para pelopor juga didorong untuk terlibat dengan ekosistem pay Dengan menggunakan koin pay dalam aplikasi yang didukung Yang selanjutnya meningkatkan pemahaman mereka tentang potensi koin tersebut Keterlibatan proaktif ini akan mempersiapkan komunitas Untuk utilitas pay di dunia nyata setelah jaringan beroperasi penuh Terima kasih telah menonton!